Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjutkan membahasan Intan Pariwara Sejarah kelas 10 bagian assessment yang kedua, mari kita simak bersama-sama Kita mulai dari nomor 1, perhatikan beberapa pernyataan berikut Pernyataan yang menunjukkan kedudukan manusia sebagai objek sejarah terdapat pada angka Jadi sejarah itu kan kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan juga waktu Jadi manusia itu memiliki kedudukan sebagai objek sejarah Nah berdasarkan pada soal yang menunjukkan bahwa manusia sebagai objek sejarah itu ada di angka 3, 4 dan juga 5 ya Yaitu ada si Safruddin, perawiran negara berhasil mendirikan PDRI Lalu Jenderal Sudirman memimpin perjuangan gerilya dan juga Ahmad Subarjo Memberikan jaminan agar golongan muda membebaskan Soekarno-Hatta Jadi jawabannya adalah yang E Nomor 2, dalam kajian sejarah manusia memiliki kedudukan sebagai objek sekaligus subjek sejarah Nah manusia yang memiliki kedudukan sebagai subjek sejarah karena Jadi kalau manusia dijadikan sebagai subjek sejarah itu berarti manusia sebagai pembuat atau penutur kisah sejarah Nah manusia itu berkedudukan sebagai subjek sejarah karena kisah sejarah ditulis oleh manusia Oleh karena itu sebagai subjek sejarah manusia memiliki subjektivitas yang tinggi Maka jawabannya adalah yang A Nomor 3, sejarah tidak dapat dilepaskan dari dimensi ruang dan juga waktu Keberadaan dimensi ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah menunjukkan bahwa Jadi sejarah mengenal dua dimensi itu kan dia berupa spasial dan juga temporal Spasial itu artinya ruang sedangkan temporal itu artinya waktu Jadi dimensi ruang dan juga waktu itu unsur yang tidak dapat dipisahkan Baik dari suatu peristiwa maupun perubahannya dalam sejarah Dimensi ruang dan waktu menjadi perhatian dalam kajian sejarah Dan menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan juga unik Maka jawabannya adalah yang A Salah suatu faktor internal penyebab perubahan adalah revolusi dalam masyarakat Salah satu dampak revolusi dalam kehidupan sosial masyarakat yang terjadi Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 adalah Jadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu kan terjadi revolusi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia Dampak dari revolusi itu penghapusan kelas-kelas sosial yang terbentuk sejak masa kolonial Belanda Namun selain itu masyarakat Indonesia juga berhasil memperoleh pendidikan tanpa membeda-bedakan golongan ras agama dan juga suku bangsa Jadi jawabannya disini adalah yang E Nomor 5 perhatikan wacana berikut Konsep waktu yang terdapat dalam wacana tersebut adalah Nah bisa kita lihat ya ini semula kota Jakarta hanya berbentuk disa-disa kecil di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa Tapi pada tahun 1527 pelabuhan Sunda Kelapa diwasai oleh Demak dan diubah namanya menjadi Yogyakarta Selanjutnya pada 1619 WC itu berhasil merebut Jayakarta yang merupakan namanya dan mengubah namanya menjadi Batavia Nah disini banyak sekali urutan waktunya ya Dari uraian soal yang dapat disimpulkan bahwa kota Jakarta itu mengalami perkembangan dari kota pelabuhan menjadi kota kolonial Nah fungsi kota yang sebelumnya berperan sebagai pusat perdagangan berkembang menjadi pusat perdagangan dan juga pemerintahan Perkembangan kota yang berlangsung pesat dengan pembangunannya dengan berbagai macam infrastruktur Jadi disini jawabannya adalah yang E Nah nomor lima perhatikan gambar berikut Aktivitas pada gambar menunjukkan bahwa kehidupan manusia mengalami Jadi gambar pada soal itu kan merupakan tradisi nyadran ya Ini yang masih dilestarikan oleh masyarakat setiap penjelang ramadhan Tepatnya di bulan syaban atau ruah masyarakat Jawa itu akan melaksanakan tradisi ini Nah budaya yang telah berlangsung selama ratusan tahun ini dilakukan dengan bersih-bersih makam leluhur Kemudian membuat dan membagikan makanan tradisional serta doa atau selamatan bersama di sekitar area makam Pelaksanaan tradisi ini oleh sebagian masyarakat muslim di Jawa menunjukkan adanya aspek kesinambungan Kesinambungan terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi kebiasaan lama pada kehidupan masa kini Jadi jawabannya adalah yang C Nomor 7 Perhatikan judul penelitian berikut perjuangan panger yang dipenegoro dalam perang Jawa 1825 sampai dengan 1830 Judul penelitian tersebut menggunakan konsep diakronis karena Jadi konsep berpikir diakronis dalam sejarah itu melihat serangkaian peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu atau kronologisnya Judul penelitian pada soal itu menerapkan konsep berpikir diakronis karena membatasi peristiwa tersebut dalam kurun waktu 1825 sampai dengan 1830 Jadi jawabannya adalah yang D Nomor 8 konsep kronologis merupakan aspek terpenting dalam penulisan sejarah Salah satu manfaat penulisan sejarah yang disusun secara kronologis adalah Jadi ada banyak ya manfaat sejarah yang disusun dengan atau secara kronologis Yang pertama dapat membantu menghindarkan terjadinya kerancuan dalam pembabakan waktu sejarah Lalu dapat merekonstruksi peristiwa sejarah pada masa lalu berdasarkan urutan waktu yang tepat Dapat juga menghubungkan dan membandingkan kejadian sejarah di tempat lain di waktu yang sama Nah jadi jawabannya adalah yang E Nomor 9 konsep berpikir sejarah yang dominan digunakan dalam penulisan peristiwa sejarah pada wacana di atas adalah Jadi di pemberontakan ya pada tahun 1888 yang dilakukan oleh para petani di Banten Jadi urayan pada wacana pada soalnya itu meliputi berbagai aspek Soalnya sosial, ekonomi, budaya, agama yang saling terkait Nah keterkaitan antara aspek ini menunjukkan konsep berpikir sinkronis Kunto Wijoyo menjelaskan konsep berpikir sinkronis Mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang tetapi dalam dimensi waktu yang terbatas Konsep berpikir sinkronis sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial Seperti sosiologi, politik, ekonomi, agama dan juga antropologi Dan ilmu-ilmu sosial ini sangat dibutuhkan dalam kajian sejarah untuk melengkapi penjelasan Maka jawabannya adalah yang B Nomor 10, perhatikan periodisasi sejarah Indonesia berikut Urutan periodisasi sejarah Indonesia yang tepat adalah Jadi urutan yang benar ini dimulai dari masa peraksara Lalu kerajaan Hindu-Buddha Masuknya kerajaan Islam Baru kolonial Belanda Pendudukan Jepang Dan yang terakhir adalah masa kemerdekaan Jadi jawabannya adalah yang D Oke sekian dulu pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih